Musik Dominasinya pada perempuan, dia biasanya bikin mitos-mitos Perempuan itu akalnya kurang Perempuan itu susah dimengerti Perempuan itu imannya lemah Perempuan itu selalu begitu Dan mitos-mitos ini itu dipercaya oleh masyarakat Apalagi yang laki-laki Karena dia posisinya menang dan enak Jadi itu yang dikritik oleh Simon de Beauvoir Katanya siapa perempuan itu akalnya lemah Di kampus-kampus coba dicek Berapa banyak yang lulus tercepat terbaik yang perempuan Kadang-kadang kamu juga ibemu pas-pasan Yang perempuan ibini wafik-wafik dubur-dubur Katanya siapa irasionalitas Katanya siapa perempuan itu sulit dimengerti Kadang-kadang yang cowok lebih sulit dimengerti Ya kan Jadi enggak itu mitos-mitos yang diciptakan masyarakat Katanya siapa perempuan itu imannya lemah Yang laki-laki juga ya Yang banyak selingkuh Imannya lebih lemah Jadi banyak diskriminasi Kalau jaman dulu di Romawi kuno itu Kalau perempuan selingkuh Dia hukumannya adalah dibunuh Kalau laki-laki selingkuh Hukumannya disuruh cerai Enak ya Jadi laki-laki Selingkuh ketemuan cerailah Gampang Tapi kalau perempuan ketahuan dibunuh Jadi Itu mitos-mitos Dan ini banyak terjadi Apalagi dalam agama Di India Di Timur Tengah Itu kadang-kadang Yang diperkosa malah yang dihukum Jadi mitos Ya tadi perempuan kadang dimitoskan Penggoda Padahal penggoda apa enggak Penggoda kan tergantung laki-lakinya Sebenarnya kalau ada yang bilang Perempuan itu penggoda Itu sama juga bilang Laki-laki itu imannya lemah Gampang digoda Pikiranmu ngerles Jangankan yang buka-bukaan kan Kalau pikiran sudah ngerles itu Mbak orangnya pakai jilbab Pakai cadar Bayanganmu juga kesana Ya kan pakai cadar pun Kira-kira isi nebiya Ya kodoh Pikiranmu kesana Mbak pikiran ngerles itu kan Enggak ada yang bisa menghalangi Jauh kayak apapun Bisa kamu imajinasikan kan Iya Jadi Ditutup kayak gimana pun Enggak ada yang bisa menghalangi Imajinasimu Jadi Enggak ada hubungannya sama tutup itu Oke Oleh karena itu Dari situlah nanti lahir tesisnya Simone de Beaufort Bahwa perempuan itu The second sex Nanti dia nulis Buku yang sangat terkenal Yang judulnya The second sex Jadi perempuan itu Definisinya selalu nempel Pada laki-laki Dia gak pernah Sendirian Nah Tadi kembali ke tesisnya Sartre Tadi Tadi katanya Sartre kan Orang lain Adalah neraka Other Nah Dalam konstruksi budaya Patriarchal Other-nya Other-nya itu Perempuan Jadi Perempuan itu Neraka Perempuan itu Ancaman Bagi laki-laki Untuk bebas Berekspresi Oleh karena itu Perempuan harus Ditundukkan Karena yang lain Itu ancaman Dan yang lain Itu perempuan Ya perempuan Harus ditaklukkan Caranya Ya sistem budayanya Lahirlah Budaya Patriarchi Jadi Perempuan itu The others Dan others itu Harus ditaklukkan Others itu kan Selalu jelek Kalian selalu bilang Minna wa minhum Minhum itu kan Selalu jatuhnya musuh Rival Lawan Kalau minna Teman Jadi kalau perempuan Atributnya yang lain Berarti dia Rival Musuh Harus ditaklukkan Nah ini problem Lagi sudah Kamu gak sadar Jadi sebenarnya Selama ini Kamu memusuhi Dalam tanda petik Perempuan Kamu sudah Zolim pada Perempuan Lewat Struktur budaya Yang Patriarchi Oke Jadi ada relasi I I and the others Itu sebenarnya pengaruh Hegel Kalau Hegel kan Budak dan Tuhan Sama-sama butuh Tapi yang kuat Jadi master Yang kalah Jadi other Laki-laki Begitu kan Karena laki-laki Kuat Dia jadi master Perempuan Kalah Dia jadi others Jadi Namanya System of Opposite Sistem dua Dua itu selalu Satu konotasinya Positif Konotasinya Yang satu Konotasinya Negatif Siang Malam Siang itu Penuh cahaya Malam itu Gelap Satu positif Satu negatif Putih Hitam Apalagi Selalu Kalau oposisi Dua ini Biasanya Satu Plus Satu Men Begitu Laki-laki Dan Perempuan Terus Yang kamu Pluskan Yang laki-laki Perempuannya Yang jatahnya Men Tuhan Sama budak Pimpinan Sama Rakyat Dosen Sama Mahasiswa Begitu Di oposisi Gini Kamu selalu Ngasih Atribut Mana Plus Mana Min Nah Dalam Kasus Perempuan Dan Laki-laki Laki-laki Yang dapat Atribut Plus Dan Perempuan Jatahnya Min Coba Dilihat Gambarnya Itu Perempuan Itu kan Bulet Terus Ada panah Ke atas Sementara Laki-laki Yang panah Ke atas Yang perempuan Bulet Terus ada Garis Ke bawah Jadi Kelihatan Gambar Simbol Pasif Yang satu Simbol Aktif Apun Tidak Bisa Perempuan Aktif Sangat Bisa Cuma Memang Dicitrakan Begitu Oleh Budayanya Laki-laki Nah Itu Katanya Simon De Buffard Sehingga Akhirnya Ya Perempuan Harus Bangkit Ini Teorinya Kenapa sih Simon De Buffard Ngomong Gitu Kenapa Masyarakat Patriarki Itu Semacam Itu Karena Banyak Orang Percaya Pada Esensialisme Kayak Tadi Saya Ngomongkan Di Awal Seolah-olah Ada Esensi Kalau Perempuan Itu Esensinya Dia Lemah Lembut Terus Gampang Ikut Terus Harus Ditaklukkan Harus Dibimbing Kalau Laki-laki Dia Kuat Dia Yang Harus Menopang Ini Esensinya Laki-laki Esensinya Perempuan Padahal Esensi Itu Tidak Ada Perempuan Itu Harus Selalu Kelihatan Indah Cantik Itu Seolah-olah Begitu Padahal Yang Nyuruh Gitu Juga Tidak Ada Bahkan Perempuannya Sendiri Juga Tidak Sadar Kalau Dia Sebenarnya Sedang Diobjekkan Kadang-kadang Malam-malam Gini Ketika Saya Pulang Ngaji Naik Motor Cowoknya Pakai Jaket Tebel Pakai Helm Rapet Ceweknya Cuma Pakai Tank Top Sama Itu Di Belakang Dia Pengen Kelihatan Cantik Dan Indah Meskipun Resikonya Masuk Angin Iya Kan Tapi Dia Berani Nanggung Itu Tidak Bapak Asal Kelihatan Cantik Karena Cantik Itu Semacam Itu Itu Kan Stereotype Yang Menjebak Dia Tidak Sadar Divolimi Oleh Pacarnya Yang Pakai Jaket Pakai Itu Mungkin Pacarnya Yang Ngetir Wah Kamu Kayak Gini Cakep Loh Kayak Gini Cantik Loh Ya Sudah Dan Itu Yang Terjadi Esensialisme Seolah Ada Esensi Ada Atribut Pasti Kapanpun Dan Dimanapun Ini Loh Perempuan Kalau Yang Kayak Gini Laki Lagi Nah Itu Esensialisme Yang Dikritik Oleh Simon De Buffo Tidak Mungkin Ada Semacam Itu Oke Nah Ini Biasanya Yang Saya Sebut Tadi Stereotype Stereotype Contohnya Banyak Itu Cuma Beberapa Aja Kalau Laki Laki Rasional Kalau Perempuan Biasanya Tidak Penting Pinter Sement Seksi Bodi Kalau Perempuan Itu Kecerdasan Kebudayaan Kalau Laki Laki Itu Yang Natural Yang Alami Kalau Perempuan Itu Laki Laki Itu Akal Kalau Perempuan Itu Emosi Jadi Karena Ada yang Bilang Laki Laki Itu Nafsunya Satu Ya Kamu Kamu Wih Ngerti Gak Usah Tak Lanjutin Perempuan Itu Nafsunya Sembilan Tapi Dia Punya Malu Berarti Laki-laki Tidak Punya Malu Padahal Nafsunya Kecil Nafsunya Kecil Tidak Punya Malu Perempuan Nafsunya Besar Tapi Punya Malu Berarti Kalau Ada Perempuan Kok Tidak Punya Malu Berarti Tinggal Nafsunya Yang Besar Kalau Laki-laki Punya Malu Berarti Sudah Kecil Punya Malu Lagi Hilang Habis Lelah Ya Kan Kamu Jadi Kalau Ada Laki-laki Pemalu Kan Kamu Laki-laki Kok Pemalu Sudah Kecil Pemalu Lagi Perempuan Kan Besar Nafsunya Oke Ya The Rule of Man Perannya Laki-laki Itu Jadi Ayah Mengatur Masyarakat Pemimpin Kan Selalu Begitu Kalau Di Quran Kapan-kapan Kita Ngomong Tafsir-tafsir Yang Feminis Tafsirnya Apa Harus Kowam Itu Apa Harus Pemimpin Atau Kontennya Ayat Itu Apa Sih Dan Seterusnya Kita Ngomong Kesini Dulu Karena Kalau Kesitu Nanti Poanjang Lagi Kapan-kapan Yang Ada Bau Tafsir Dan Feminismo Islamnya Mungkin Besok Kita Ngomong Tokoh-tokoh Perempuan Dalam Tradisi Filsafat Islam Oke Dari Situ Nanti Muncul Yang Sangat Terkenal Dari Simon De Bufoa Feminismo Eksistensialis Jadi Feminismo Eksistensialis Itu Perempuan Harus Exist Sebagai Dirinya Sendiri Membebaskan Diri Dari Segala Aturan Hukum Nilai Norma Stereotype Yang Dibikin Laki-laki Jangan 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 Dibohongi Laki-laki Nah Itu Feminist Eksistensialis Jangan Terjebak Pada Lamo Face Foy Tadi Bad Faith Bahwa Dia Lemah Harus Bersandar Pada Laki-laki Bahwa Kalau Nggak Ada Laki-laki Dunia Hancur Nah Jadi Ini Visinya Feminismo Eksistensialis Banyak Raja Perempuan Banyak Pimpinan Perempuan Yang Sukses Banyak Tokoh Perempuan Yang Sukses Jadi Tidak Harus Menghalangi Perempuan Untuk Maju Bahkan Lebih Dasar Dari Laki-laki Juga Banyak Perempuan Banyak Yang Bisa Mandiri Tapi Laki-laki Tapi Kedalikannya Jarang Cewek Itu Kalau Nggak Punya Pacar Biasanya Lebih Tenang Daripada Cowok Yang Nggak Punya Pacar Iya Cewek Itu Nggak Punya Pacar Santai Nggak Apa Kalau Laki-laki Nggak Punya Pacar Lihat Temannya Apel Malam Minggu Kamu Mesti Galau BT Nah Itu Katanya Simone De Bebaskan Diri Dari Lama Face Bad Fit Enggak Kamu Kuat Kok Setiap Orang Itu Sama Dasarnya Apa Laki-laki Dan Perempuan Itu Sama Tubuhnya Sama Hanya Beda Itu Aja Ya Beda Di bagian-bagian Itu Aja Dan Psikologinya Juga Sama Kok Psikologi Manusia Dan Bagian Itu Beda Tapi Tidak Esensial Tidak Eksistensial Makanya Kadang-kadang Yang Membedakan Laki-laki Perempuan Hanya Dari Situ Terus Merembet Ke Yang Lain Kenapa Perempuan Jelek Karena Nggak Punya Itu Laki-laki Karena Punya Itu Itu Kan Alirannya Disebut Valocentrisme Jadi Valocentrisme Itu Yang Mengunggulkan Laki-laki Karena Dia Punya Valo Valus Valus Itu Senjatamu Itu Dan Perempuan Nggak Punya Itu Itu Namanya Valocentrisme Jadi Nggak Perempuan Dan Laki-laki Itu Hanya Beda Disitu Saja Dan Sifatnya Sangat Biologis Nggak Ada Hubungannya Dengan Karakter Manusia Jadi Bedakan Antara Laki-laki Perempuan Yang Biologis Dengan Maskulinitas Dan Femininitas Keperempuanan Dan Kelaki-lakian Kalau Ini Budaya Yang Bikin Laki-laki Dan Perempuan Itu Biologis Kita Nggak Bisa Mengelak Itu Takdir Tapi Kelaki-laki Laki-lakian Dan Keperempuanan Itu Budaya Itu Bikinan Kamu Yang Laki-laki Meskipun Punya Itu Kalau Sejak Kecil Oleh Orang Tuamu Dididik Mainnya Pake Boneka Pake Warna Warna Pink Besarnya Juga Nggak Jauh-jauh Dari Situ Mungkin Kamu Tiba-tiba Suka Pake Lipstick Tiba-tiba Suka Atau Kamu Bergaul Dengan Perempuan Terus Gayamu Mesti Sadar Apa Nggak Keperempuan Perempuanan Ngomongnya Mungkin Intonasinya Juga Intonasi Perempuan Yang Perempuan Juga Begitu Jadi Itu Dibentuk Oleh Masyarakat Yang Biologis Biologis Urusan Takdir Tapi Watak Perilaku Kecondongan Hati Kecondongan Diri Itu Dibentuk Oleh Masyarakat Ya Karena Sudah Mendalam Karena Ditanamkan Sejak Kecil Seolah-olah Nggak Bisa Berubah Itu Seolah-olah Dia Jadi Substansi Nggak Nggak Begitu Katanya Simone De Beauvoir Jadi Bisa Diubah Kalau Anak Sejak Kecil Dididik Kayak Gimana Ya Akan Lahir Gimana Kalau Nggak Percaya Silahkan Percobaan Anak Laki-laki Taruk Di Hutan Perempuan Juga Taruk Di Hutan Dengan Didikan Monyet Yang Sama Iya Dua-duanya Juga Sama-sama Jati Monyet Jadi Nggak Akan Beda Jadi Bedakan Antara Laki-laki Perempuan Dari Aspek Tubuhnya Dengan Kelaki-lakian Dan Keperempuanan Nah Yang Laki-laki Perempuan Itu tadi Namanya Seks Kalau Kelaki-lakian Dan Keperempuanan Namanya Gender Jadi Bedanya Disitu Kalau Sek Nggak Bisa Di Wah-wah Ya Memang Gitu Diakui Saja Diterima Tapi Kalau Gender Itu Dibentuk Jadi Perempuan Femininitas Keperempuanan Itu Tidak Dilahirkan Tapi Dibentuk Becoming Jadi Bisa Ditanamkan Oke Ya Termasuk Yang Tidak Laki-laki Tidak Perempuan Kok ada Pak Ya Ini Fisiknya Sangat Jelas Laki-laki Tapi Gayanya Perempuan Itu Pasti Ada Modus Internalisasi Psikologis Di Tubuh Laki-laki Itu Perempuan Entah Gimana Caranya Mungkin Ada Momen Apa Peristiwa Apa Di Hidupnya Waktu Kecil Sampai Dia Besar Sehingga Gayanya Keperempuan Perempuanan Jadi Itu Dasarnya Oleh Karena Itu Perempuan Tadi Yang Didiskriminasi Dengan Alasan Atribut Atribut Femininitas Dia Harus Bangkit Melawan Wang Itu Bikinan Dia Bikin Sendiri Yang Baru Harusnya Dia Harus Otentik Jadi Dirinya Sendiri Jadi Tidak Harus Dipisah Pisah Ini Laki-laki Ini Perempuan Dia Punya Hak Yang Sama Untuk Pendidikan Untuk Politik Untuk Dunia Sosial Jadi Itu Dasarnya Kayak Gimana Terbentuknya Kalau Itu Tidak Jauh Dari Empat Gaya Seperti Apa Penanaman Identitas Feminin Dan Maskulin Tadi Itu Bisa Lewat Imitasi Bisa Lewat Mimikri Repetisi Atau Modifikasi Imitasi Itu Niru Jinji Pelak Itu Imitasi Laki-laki Yang Sangat Dekat Dengan Perempuan Ibunya Misalnya Atau Kakak Perempuannya Misalnya Sedikit Banyak Pasti Tidak Sadar Ada Gaya Perempuan Dalam Dirinya Kenapa Imitasi Dia Niru Mungkin Cara Ngomongnya Intonasi Katanya Cara Dia Menggerakkan Tangan Cara Dia Melangkah Melirik Mungkin Pasti Ada Pengaruhnya Karena Pembentukan Identitas Itu Antara Lewat Imitasi Atau Mimikri Mimikri Itu Mirip Imitasi Mimikri Itu Kayak Bunglon Itu Mimikri Kalau Dia Nempel Di Warna Ijo Dia Jadi Ijo Mimikri Itu Biasanya Dijajar Sama Kamuflase Cuma Kalau Kamuflase Misalnya Warna Kulitku Ijo Aku Akan Milih Daun Yang Sama Dengan Warna Kulitku Dan Ada Disitu Sehingga Tidak Kelihatan Tapi Kalau Mimikri Dimanapun Aku Aku Bisa Adaptasi Merubah Warna Kulitku Sesuai Tempatnya Yaitu Mimikri Kalau Imitasi Niru Kalau Mimikri Itu Merubah Diri Menyesuaikan Dengan Lingkungan Itu Mimikri Kalau Repetisi Itu Ngulang Diulang Diulang Bolak Balik Lihat Kayak Gitu Terus Merasa Kayak Gitu Kok Keren Nirulah Kamu Diulang Yang Semacam Itu Gaya Ngomong Yang Makanya Coba Dicek Artis Artis Yang Dekat Sama Gaya Gaya Kayak Gitu Kadang Hampir Semua Gaya Ngomong Nya Ke Perempuan Perempuan Karena Dia Merpetisi Ngulang Kayak Gitu Terus Misalnya Kayak Almarhum Olga Sahabudra Dia Awal-awal Karisnya Laki-laki Sejati Cuma Karena Dia Secara Repetitif Ngulang Terus Gaya Perempuan Secara Gak Sadar Dalam Hidup Sehari-hari Jadi Dia Gayanya Kayak Perempuan Mungkin Pilihan Bajunya Warna-warna Yang Disukai Gaya Ngomongnya Gestur Penampilannya Kenapa? Karena Repetisi Diulang Terus Kalau di Jawa Timur Dulu ada Ada namanya Pertunjuan tradisional Ludruk Ludruk itu Biasanya Yang Perempuan Yang main Juga Laki-laki Awalnya Laki-laki Sejati Cuma Ditantani Perempuan Tapi Tiap kali Pertunjuan Dia jadi Perempuan Lama-lama Jadi Keperempuanan Beneran Dalam Hidupnya Sehari-hari Yang ngomongi Kayak Perempuan Itu Repetisi Dan Orang Biasanya Pembentuan Identitas Sosial Itu Semacam Itu Kalian Misalnya Tiap hari Lihat saya Ngomong Atau Dengerin Suaraku Lewat Rekaman Sadar Apakah Sedikit Banyak Kadang-kadang Gaya Aku Ngomong Ikut Main Ketika Kamu Ngomong Itu Karena Repetisi Maka Itu Manusiawi Maka Pinter-pinter Nyari Idola Karena Yang kamu Ulang-ulang Itu Pasti Idolamu Entah Itu Artis Entah Itu Kiai Ulama Ketika Ketika Kamu Keliru Kamu Akan Jadi Kayak Idolamu Yang Keliru Tadi Dan Yang Terakhir Kadang-kadang Ada Orang Yang Sudah Pinter Sudah Canggih Sehingga Sebenarnya Itu Repetisi Atau Mimikri Atau Imitasi Tapi Disesuaikan Dengan Kondisinya Namanya Modifikasi Kadang-kadang Ada Tambahan Tambahan Dikit Yo Niru-Niru Siapa Tapi Ditambah Fersimu Sendiri Berapa Itu Namanya Modifikasi Seperti Itulah Identitas Terbentuk Termasuk Tentang Keperempuanan Dan Kelaki-lakian Jadi Ciri Laki-laki Yang kamu Merasa Laki-laki Itu Kayak Gini Itu Sebenarnya Bentukan Tidak Esensial Katanya Masyarakat Begitu Selama Ini Yang Berkembang Begitu Laki-laki Itu Harus Kuat Itu Kadang-kadang Merugikan Juga Waktu Angkat Angkat Laki-laki Bagian Angkat Angkat Susah Kamu Kan Ada Stereotype Gitu Kamu Malah Susah Sebenarnya Sama-sama Bisa Angkat Esensial Sendiri Jadi Perempuan Harus Dilindungi Ditolong Ladies First Esensial Bikin Kayak Gitu Ada Acara Apa-apa Perempuan Duluan Akhirnya Kamu Terima Ngadek Jadi Itu Gender Sama Sek Terus Kalau Gitu Perempuan Harus Menempuh Jalan Pembebasan Chewal Tuk 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 Terima kasih.